Nah ini teman-teman ya jenis pisang kerjil yang ingin saya polibetkan Nah untuk pemupukan disini saya menggunakan jenis pupuk cair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat para pecinta pisang dimanapun anda Selamat datang dan bertemu kembali di BK Channel Pada kesempatan ini BK Channel ingin berbagi bagaimana caranya menyemai atau menanam pisang kerjil di polibet Oke baik teman-teman mari ikuti langkah saya selanjutnya Nah ini teman-teman ya jenis pisang kerjil yang ingin saya polibetkan Nah jenis pisang kerjil ini ada tiga buah Tetapi ini beda jenis ya teman-teman ya Nah kalau yang ini yang dua ini Ini pisang kerjil yang di video saya sebelumnya itu sudah saya pernah tampilkan Seperti ini pisangnya yang dua ini ya Seperti ini ya Ini jenis pisang yang sudah saya pernah upload ke video jenis pisang apakah ini Nah ini Ini dua ini satu jenis dengan yang pisang tadi Dan yang satu ini Ini jenis pisang kerjil juga tetapi buahnya lebih panjang dia teman-teman Dia buahnya Pohonnya agak lebih tinggi sekitar 1 meter setengah Lebih kurang Nah ini Kalau yang ini Tetapi buahnya itu sampai ke bawah deh nantinya Insya Allah mudah-mudahan Oke teman-teman Mari ikutin tutorial saya Bagaimana caranya Menanam pisang tersebut Di polybed Nah untuk medianya sendiri Pertama saya gunakan tanah ya Tanah bekas pembakaran Jadi mengandung buku Malami Seperti ini Seperti ini Dan selanjutnya nanti saya Atasnya itu Saya kombinasi dengan pasir Seperti ini Oke teman-teman Ikutin Cara saya menanam pisang tersebut Nah seperti ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Semoga telah Bermanfaat Setelah itu Nah ini kita tinggal katakan saja Pasirnya di atas ya Jadi untuk mempermudah nanti Ketika dia sudah membesar Nah ilmu ini Saya dapat dari sahabat saya Youtuber juga Asal dari Pekan baru Riau Yaitu Om Amar Ma'ruf Esa Om Amar Terima kasih banyak Sudah memberikan ilmunya Dan ini saya praktekan Terima kasih semoga bermanfaat Bagi kita dan Yang lainnya Nah ini Sangat sederhana ya teman-teman Seperti ini saja Sepertinya teman-teman Nah insya orang Kalau sudah besar Kita pindahkan Langsung kita tanam Nah tahap selanjutnya Tahap pemupukan Tujuan disini adalah Untuk merangsang akar Dan daun Supaya Akar dan daun tersebut Cepat tumbuh dengan subuh Nah untuk pemupukan Disini saya menggunakan Jenis pupuk syair Seperti ini ya Teman-teman Ya itu Jenis pupuknya adalah Nutrisi Hidroponik A Dan yang kedua Nutrisi Hidroponik B Dimana fungsi pupuk tersebut adalah Untuk merangsang daun Dan akar Agar supaya cepat tumbuh Dengan subuh Teman-teman Nah untuk cara pemupukannya Sangat simple Sekali ya Teman-teman Sebelumnya kita siapkan Terlebih dahulu Air Lebih kurang 1 liter Dan sebelumnya Pupuk ini Kita kocok Lebih dahulu Seperti ini Nah proses selanjutnya Adalah Kita mencampurkan Pupuk tersebut Ke dalam cairan air Lebih kurang 1 tutup botol Seperti ini ya Teman-teman Nah ini Pupuknya ini Sedikit Kekuning-kuningan Nah yang jenis kedua Ini yang Droponik B ini Dia putih Teman-teman Kemudian Selanjutnya Kita kocok Seperti ini ya Nah untuk selanjutnya Kita Langsung Proses Pemumpukan Teman-teman Jadi caranya Seperti ini Kita bisa Pakai tangan Ya teman-teman Langsung aja Kita siramkan Ini Nah sedikitnya saja Nah insyaallah Dengan demikian Akar dan daun Akan cepat Tumbuh Dengan subur Teman-teman Oh iya teman-teman Saya tertarik Menggunakan Pupuk ini Dikarenakan Menurut saya Pupuk tersebut Sangat Ramah lingkungan Ya teman-teman Karena Pupuk tersebut Tidak terbuat Dari jad kimia Nah input tersebut Saya dapat Pada saat Saya kursus Di hidroponik Dulu ya teman-teman Nah menurut informasi Pupuk tersebut Terbuat dari Hasil Klementasi Daripada Tumbuh-tumbuhan Dan buah-buahan Sehingga Menurut saya Kelak Hasilnya Sangat layak Sekali Untuk Kita Konsumsi ya Teman-teman Karena Sangat baik Untuk Oh iya teman-teman Sekedar informasi Dari saya Bagi teman-teman Yang ingin Belajar Lebih lanjut Mengenai Bagaimana Caranya Berbudi daya Pisang Teman-teman Juga bisa Kunjungin channel Sahabat saya Asalkan Baru Riau Yaitu di channel Amar Makruf Esa Nah di channel tersebut Banyak sekali Membahas Mengenai dunia Perpisangan ya Teman-teman Oke buat Om Amar Saya ucapkan Terima kasih banyak Sudah berbagi ilmunya Semoga Ilmu tersebut Bermanfaat Bagi kita Dan semua Terima kasih Om Amar Sukses dan sehat Selalu Oke baik Teman-teman Mungkin cukup Sekian dulu Video kali ini Dari saya Sekiranya Video ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Mohon Jangan lupa Bantuan Like dan Subscribe Untuk Membantu Channel ini Berkembang Kedepannya Sehingga Bermanfaat Bagi kita Dan semuanya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Sukses Sehat Selalu Dan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax